Desa Kampung Tengah Kabupaten Siak punya sepetak areal makam di batas kampung. Inilah pemakaman tua yang dijaga betul kekeramatannya oleh warga setempat. Yang unik ada beberapa makam yang berlindung di perut sebuah beringin tua. Bagian akarnya yang berongga seperti jadi rumah bagi empat makam tua keramat. Tidak banyak orang tahu sejak kapan akar pohon beringin ini melindungi makam. Yang jelas, kesan mistis melingkupi makam di perut pohon ini. Pohon beringin yang ada di samping makam itu masih dalam tahun era tahun 90an. Itu masih belum menempel, masih berbentur kubur, masih berbentur kubah yang sudah tahun berganti tahun. Ini masih terbungkus seperti makam goa. Itu memang terjadi alami. Alami. Meski ada nama pada nisan, sejatinya tidak terang benar jasa siapa yang bersemayam di makam. Hanya sekelebat keterangan menyebut adanya hubungan makam sepuh ini dengan kerajaan siak berabad silam. Tak heran, banyak orang mengeramatkan makam. Beberapa di antaranya melakukan ritual di sini. Saya mencoba mendeteksi aura di sekitar makam. Allah wabar tujuh kali. Rasakan. Ya tangan saya kayak sepeda tertarik ke arah sebelah kiri. Itu sumber dari energinya. Ini dalam bayangan saya, saya melihat kayak dua sosok. Yang satu, baju putih bersorban kuning. Di belakang kafe ada apa ini? Berat di sini. Tidak apa-apa. Istriva, tolong istriva. Oh, Allah wabar. Jadi apa yang Mbak Indah rasain tadi, itu adalah sebentuk energi yang ada di sekitar sini. Oke, baik kita keluar ya. Penuh rasa penasaran, kami mencoba mengungkap rahasia makam pohon di siang ini. Siapa ini Anda tiba-tiba? Tak bisa gak? Kangguan sudah datang secepat ini. Kami datang baik-baik di sini. Anda bisa memberikan informasi tentang makam yang ada di dalam kohon itu? Anda tidak tahu. Masam Anda seperti apa ini? Harimau? Apa yang Anda bisa ceritakan? Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh kiri, besor? Pergi! Kami datang baik-baik. Tak banyak memberi informasi, terpaksa makhluk ini disuruh pergi. Allah! Ini sebenarnya mediator atau apa kok tiba-tiba bisa masuk tiba-tiba? Tadi gini, saya pas waktu kita di sana, saya udah ngerasain ada energi dari dalam yang sudah menyamperin kita. Kayaknya mereka tidak suka atas kedatangan kita di sini. Tapi saya belum bisa diambil informasi. Kayaknya kita tadi gak bisa dapat informasi. Jadi insya Allah kita coba terus ke depan. Mungkin kita bisa dapat informasi lebih dalam lagi. Kami mencoba menjalin interaksi dengan makhluk di makam ini. Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda siapa? Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Anda bisa menceritakan kepada kami makam siapa yang ada di dalam tubuh itu? Siapa? Apa yang bisa dilihat tahu? Apakah beliau berasal dari daerah sini? Atau luar daerah? Anda mau ajak kami kemana? Anda juga ingin menunjukkan kami kekuatu? Apa? Mau ngajak kami ke arah sana? Kalau Anda mau ngajak kami ke sana, Anda akan bercerita kepada kami. Anda di sini menjaga tempat ini atau bagaimana? Oh, prajurit. Prajurit dari siapa? Pemuasa di sini. Pemuasa di sini, memangnya siapa yang berkuasa di tempat ini? Banyak prajurit-prajurit seperti Anda di tempat ini. Anda di sini tugasnya apa? Mengawasi orang-orang yang keluar masuk di sini atau bagaimana? Anda tahu apa yang seh tersebut lakukan di tempat ini? Anda tadi bilang Anda sudah lama. Sepertinya, mediator kami tak kuasa menahan kuatnya energi. Tiba-tiba ada mediator yang datang dari sebelah sana. Anda bisa men... Ini masih makhluk yang sama apa beda, Bang? Ini memanggil. Memanggil? Iya, tadi dia memanggil pasukannya. Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Anda ingin menceritakan sesuatu kepada kami? Saya memanggil. Oh iya, memanggil. Kenapa tidak? Saya tetap ragia. Siapa yang melarang Anda untuk berbicara? Beliau itu kan share. Mungkin beliau punya jasa saja. Kami hanya ingin tahu perjuangannya beliau dulu di tempat ini. Siapa yang melarang Anda? Tiba-tiba ada satu mediator yang kehilangan kena. Dan tampaknya dia sedang naik ke atas pohon. Makhluk ini begitu liar. Suasana kacau jadinya. Kita kedua. Suasana kacau jadinya. Karena takut membahayakan, satu persatu mediator disadarkan. Ini tampaknya masuk mahluk yang kari atau gimana, Bang? Ini mahluk. Ini mahluk yang kari atau gimana, Bang? Anda bisa bercerita? Anda bisa bicara? Kini kami mencoba berinteraksi lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Nama saya tak perlu tahu. Saya pasodara datang kembali kamera. Kami di sini hanya ingin mencari informasi tentang makam yang di dalam kewan itu. Makam itu makam seh. Saya hanya pendatang di sini. Itu seh tersebut berasal dari mana? Saya tak tahu asalnya. Tapi dia orang yang sangat terkenal. Punya nama beliau? Saya tak begitu kenal dengan nama mereka. Yang beliau lakukan dulu waktu itu itu apa? Ya, seperti menyiarkan agama. Wujud Anda sendiri? Wujud saya, ya, Anda seperti orang tua. Iya. Terus Anda akan mengetahui di dalam kewan itu ada empat makam. Itu makam siapa saja selain makam seh tersebut? Saya nggak kenal dengan mereka. Cuma mereka orang baik-baik. Saya dengar informasi ada juga orang datang ke sini untuk meminta. Apakah itu betul? Iya. Dengan cara seperti apa mereka memintanya? Macam-macam. Saya nggak suka yang seperti itu. Kenapa Anda tidak suka melihat hal seperti itu? Tempat ini tempat kubur orang baik-baik. Kenapa harus dikotori seperti yang sirik-sirik seperti itu? Kalau di dunia Anda ada manusia berlagu sirik itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Anda? Mungkin mencegah juga. Mencara-mencegah ini dengan cara seperti apa? Dengan cara kami pula. Apakah kami tegur atau bagaimana? Ya, ditegur. Seperti apa itu menegur dari bangsa Anda? Ada dengan cara nasihat ataupun dihukum. Yang ada nasihat itu dari bangsa Jintu atau bangsa? Bangsa kami. Dari bangsa Anda. Dulu itu tidak ada pohon di area pemakaman ini. Kok bagaimana bisa ada banyak pohon di sini? Saya datang, sudah ada pohon. Oh, sudah ada pohon. Di sana ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mediator. Anda mungkin tahu itu sesuatu siapa yang masuk? Lagi-lagi, ada gangguan dari makhluk lain. Masih orang. Di sini juga. Masih di sini juga. Ada lagi yang bisa Anda sampaikan kepada kami tentang tempat ini? Tidak. Baik, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Terima kasih. Anda bisa keluar sendiri? Satu mediator. Kisah Dharga. Oh. Assalamualaikum. Siapa Anda? Saya mungkin bisa menjelaskan kepada kami tentang informasi makam yang ada di dalam komentar. Mungkin saya bisa tahu itu makamnya dari siapa? Sesu penyebar agama Islam. Beliau berasal dari daerah sini, Syeh? Bukan. Dari mana beliau kedatangnya, Syeh? Saya menangis. Iya, apa ya? Kenapa? Apa yang membuat Anda merasa sedih? Di sini ada makam terang. Banyak daripun duduk di sini yang menyalahgunakan tempat ini. Memangnya apa yang mereka lompat di tempat ini? Jalan pintas manusia yang ingin mencari lebih dari kehidupannya. Sehingga tempat ini yang keramat perlu diketahui. Ini bukan tempat-tempat bentuk ilmu. Bentuk ilmu. Memangnya suka ada orang yang bersama cari ilmu di sini? Ada. Ilmu seperti apa? Apakah menjadi lebih kuat atau bagaimana? Ilmu-ilmu yang tidak benar jalannya. Selain meminta ilmu, apa lagi yang mereka minta dari makam ini? Mencari seperti sugihan. Anda bisa memberitahu kepada kami tentang penguasa yang negatif yang ada di tempat ini? Harimau. Harimau. Keram. Keram. Terus di dalam pohon tersebut ada empat makam yang saya lihat. Anda tahu itu makam siapa saja selain makam dari syekh tersebut? Makam istrinya. Makam istrinya. Yang dua makam lagi? Keluarganya. Makam keluarganya. Terus beliau syekh tersebut datang ke tempat ini itu waktu kerajaan syekh yang geberat. Masih saja ada yang mengganggu interaksi kami. Tiba-tiba ada satu mediator yang datang ke area tadi. Tenang, tenang. Anda bisa diam nggak? Dua makhluk ini sepertinya tak sang syuka. Satu makhluk kami biarkan pergi. Kucing! Anda tiba-tiba masuk sendiri. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan kepada kami. Mau ada cerita yang mau kepada kami tentang tempat ini? Memangnya makam tersebut makam siapa? Sampai banyak orang yang datang ke tempat ini dan bahkan diserahatkan. Anda tahu? Kenapa itu rahasiakan? Kenapa sih rahasiakan? Siapa yang merahasiakannya? Ada yang barang Anda? Siapa yang merahasiakannya? Siapa yang merahasiakannya? Saya juga mendapatkan informasi. Katanya pernah ada orang yang datang ke sini dan dia bisa mendapatkan benda. Benda pusaka seperti anak-anak. Apakah itu betul? Punya Anda? Punya Anda? Terus kenapa bisa Anda kasih benda pusaka kepada orang tersebut? Kini saatnya mediator sadar. Allah! Karena masih butuh informasi, mediumisasi berlanjut lagi. Ada sebentuk makhluk yang kuat energinya di makam ini. Sampai-sampai, Bang Riki butuh bantuan untuk memasukkan geraga mediator ini. Siapa gerangan makhluk ini? Sampai-sampai, siapa yang tahu tentang sosok makam yang ada di dalam pohon ini? Tidak boleh mengungkap. Tidak boleh mengungkap. Emangnya siapa yang menghalanginya itu, sih? Banyak. Kami hanya ingin mengetahui beliau itu dulu menyebarkan agama islami itu sejak kapan, berasal dari mana? Oh, berasal dari Malaysia. Di dalam ada empat makam, itu makam siapa saja, sih? Oh, ini seh sendiri yang berasal dari dalam. Seh datang ke daerah sini, ini tujuannya untuk menyebarkan agama islam, betul, sih? Dengan cara apa seh dulu menyebarkan agama islamnya? Mengabar masyarakat. Apa ada yang menugaskan seh dulu datang ke tempat ini? Waktu pertama kali seh datang ke sini, apa yang seh lakukan pertama kali? Mengajak masyarakat. Mengajak masyarakat. Masyarakat. Banyak itu pengikut yang mengikuti, sih? Ini di luar area pemakamannya ada banyak makam. Ini betul makam pengikutnya, sih? Ya. Saya juga mendengar informasi, sih, kalau banyak orang yang datang untuk meminta sesuatu di makam ini. Apakah itu betul, sih? Apa yang biasanya mereka minta, sih? Apa seh juga disini ada orang yang meminta-minta dengan tujuan yang seperti dilarang oleh agama, seperti minta pesugihan? Ada. Apakah sih ini ada hubungannya dengan kerajaan siak? dengan kerajaan siak yang kedua belas? Bagaimana itu hubungannya, sih? Apakah seh datang ke sini itu atas permintaan beliau? Tidak ada. Siapa nama, sih? Saya, sih. Ini, apakah pohon ini itu tumbuh dengan begitu saja, sih? Pohon yang ada di luar makam sih itu, atau bagaimana bisa sampai berbentuk sebuah pohon, gitu, sih? Untuk perlindungan. Perlindungan dari yang jahat-jahat. Kalau yang disebut, sih, Muhammad Kamil, itu siapa? Bukan Anda. Jadi yang ada di dalam itu, makam, sih? Abdul Jamil. Abdul Jamil. Di sini kita pernah mendengar ada cerita bahwa sih yang ada di dalam ini dari langkat. Setelah kita lihat di dalam, itu ternyata dari demak. Sekarang sih sendiri mengatakan bahwa sih dari Malaysia. Kita datang ke sini, pengen kejelasannya, supaya apa semua yang selama ini tertutupi, kita bisa buka, kita bisa cerita ke orang banyak. Atau diungkap, akan terjadi sesuatu. Sepertinya, ada rahasia yang terjaga di makam ini. Akan ada bencana. Ya, terima kasih atas informasinya, sih. Ya, Assalamualaikum. Kami pun beranjak pamit pergi. Tiba-tiba, kami sudah selesai. Kenapa? Sudah, kami sudah selesai. Ada apa lagi? Sudah, sudah, sudah. Kenapa? Ada apa? Ada mau kasih tahu sesuatu? Ya, boleh, boleh. Oke, boleh, boleh. Silahkan. Makhluk ini, seperti hendak menunjukkan sesuatu. Apa maunya dia? Ini kotak baha besar Allah yang menunjukkan kebesaran lewat benda ini. Ini apa nih? Ini maksudnya, apakah ada arti dari batu ini? Jadi, karena ramah kalian, seperti poni, semakin kalah meragam, semakin terlalu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, barusan kita setelah selesai melakukan mediumisasi, tapi ternyata ada satu mediator yang ingin memberikan kenang-kenangan. Nah, dia memberikan sebuah batu ini bang. Ini maksudnya, apa dia memberikan batu ini? Nah, tadi eksistensi dari makhluk tadi menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar ada. Tapi, sebagai manusia yang beragama, kita tidak boleh percaya dengan hal-hal seperti ini. Dan ini nanti saran saya, lebih baik kita coba kembaliin lagi ke alamnya. Baik, ini abang mau mengembalikan kembali? Iya. Namun, kami mengembalikan batu pusaka ke alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Bang, di saat kita coba untuk mengungkap tentang makam ini, informasinya banyak sekali yang seperti ditutup-tutupin. Itu menurut abang, apakah memang sifat dari makhluk gaib itu seperti itu atau bagaimana? Kalau saya lihat dari tadi kita perjalanan ke sini, Sepertinya makhluk-makhluk gaib di sini berusaha untuk menutupi mungkin ada keterkaitan dengan istana. Jadi, kadang-kadang ada misteri itu yang memang harus bisa kita ungkap dan ada yang tidak bisa kita ungkap. Dan juga ada makhluk-makhluk gaib itu yang juga bisa berbohong. Jadi, intinya di sini, Setelah misteri itu tidak semuanya harus bisa. Terima kasih telah menonton!